Fun fact ya, dia tuh nelfon gue tuh Tapi ada yang perlu aku omongin, dia bilang gitu Apa? Aku bilang tuh, ya kayaknya aku ada gan, ada-ada gitu Apapun kondisinya, dibikin asik aja lagi Biasanya penyanyi pria bikin meleleh dan baper penggemarnya dari kalangan kaum hawa Tapi tidak demikian halnya dengan dikta Ketika manggung di Surabaya, Jawa Timur Penyanyi yang akrab di Sapa Tata terlihat malu-malu dan salah tingkah Ketika fans perempuannya menggoda serta minta dikta menikahi dirinya Waduh, agresif sekali penggemar dikta Mungkin kalau aku kondisi itu juga langsung naik lancat aku ke panggung Karena ya, karena gini, seniman itu kalau udah di atas panggung itu auranya itu bisa memikat siapapun Di dunia entertainment, dikta bukan hanya terjun ke dunia musik Namun juga berkipra sebagai pemain film alias aktor Ditambah lagi dengan wajahnya yang ganteng, dikta pun menjadi artis yang didolakan kaum wanita Bahkan Nagita Slavina alias Gigi, yang notabene istri Rafi Ahmad Juga nge-fans kepada dikta, dan bikin Rafi camburu Lagi sekali lagi Wah dikta lebih kaya ini Cepetan di belakang nih buah Kata gue mah Kata gue mah ya Kalau gue sih, pribadi nih, gue jadi cewek Kisah cinta Torik Halilintar dan Elia Maasait makin serius saja Baru-baru ini, Torik menyematkan cincin spesial ke jari manis Elia Sebagai tanda dirinya telah melamar sang kekasih Lamaran Torik ke Elia itu, momennya di saat Elia mendapat sorotan dari netizen Karena ikutan menjadi braids maid Pada pernikahan Mahalini dan Rizky Febian Asisten rumah tangga Ivan Gunawan Kini sedang viral Gara-gara video sang ART Sedang menyetrika busana yang dipakai model ikun Terlihat unik dan bikin menghibur Dia udah gak sanggup untuk nyopot bajunya Alhasil nunggungnya di depan meja setrikaan itu Diposting lama tuh anak Rame lah dimana-mana Sekarang Mbak Ani minta lah naik gaji Alemon karena dia ngetop Yaudah nih lagi nego Dia mau naik gaji berapa Ya kayaknya aku adegan Ada-adegan cuman deh sama baby gitu Apa sih izin-izin Buka-bukaan Romantisnya Maxim Buci Minta izin ke Luna Maya Hubungan Luna Maya dan Maxim Buci Memang gak pernah berhenti mencuri perhatian ya Pasangan terpatu usia 10 tahun ini Memang gak ada habis-habisnya buat menghumbat keromantisan dan kesesuitan mereka di publik Termasuk saat tiba-tiba saja Dalam sebuah podcast Luna mengungkap betapa romantisnya Maxim padanya Satu intai izin pada Luna Akan memerankan adegan mesra dengan lawan mainnya di film terbarunya Fun fact ya Dia tuh nafon gue tuh Baby there actually Ada yang perlu aku omongin Dia bilang gitu Apa? Aku bilang tuh Ya kayaknya aku adegan Ada-adegan cuman deh sama baby gitu Apa sih izin-izin Sebenernya makan izin Cuma kasih tau aja Biar gak faget Iya, iya Gitu loh Wow Sweet Iya mas Luna Maya juga menuturkan Kalau adegan seperti itu Memang profesionalitas dalam pekerjaan Jadi gak ada yang namanya cemburu Dan gak ada masalah sama sekali Kalau for me Gak sih gitu Your profession is an actor Kamu sebagai seorang aktor Harus pasrah dan serah diri dengan profesi yang Yang udah dilakonin gitu So itu harus both way juga Jadi for me juga Kalau aku punya scene yang gimana ya You have to accept gitu Karena memang pada saat Ini kayaknya dia yang minta izin cuman nih sekarang Begitupun sebaliknya nih Maxim diharapkan untuk bisa mengerti Kalau Luna Maya diminta beratikan mesra Dengan pasangan aktingnya Aduh Memang benar-benar pasangan yang seling pengertian ya Jadi kan intinya Luna mendukung Kalau di other way around mungkin Iya Oh iya juga Nah Luna nanti lagi kan shooting lagi nih Yang tau juga ada adegan-adegan Lumayan, lumayan Tau waktu Luna cerita ya Aku bilang gini Max ke Luna Terus udah nanya Max loh Aku udah punya banyak film yang sebelumnya itu Yang ada adegannya seperti itu juga gitu loh Which I'm like It is just a job Ya kalau memang ternyata Mereka develop feelings dan lanjut ya Ya mau mana gitu Ya paling disampet Ya enggak lah Begitu amat berartinya Luna bagi Maxim Adalah ketika Maxim mengantarkan sang ibunda tercinta di momen terakhirnya Di saat itulah Kehadiran Luna membuat Maxim yakin Jika Luna kekasih yang ia cari Mereka sempet kayak ngobrol Sempet catch up You know In that last moment Ya Luna was in our life The whole family's life That's why like Yeah she's marked A part of my life Like big Yang paling berkesan pas aku ngeliat Ikan manta yang gede banget Mungkin terus ngeliat ikan Hugh Di dasar laut Pecinta alam sejati Natasha Wilona susuri dalamnya Laut Raja Ampat Jenuh berkutat dengan kehidupan kota Jakarta Natasha Wilona mencari hiburan Keraja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Liburan Keraja Ampat Wilona menjelajahi keindahan alam bahari dan gugusan pulau Yang begitu sejuk dipandang mata Dan sudah terkenal kemanca negara Artis berusia 25 tahun ini Juga menikmati keindahan matahari tenggelam Yang bagai lukisan indahnya alam Liburan Keraja Ampat Natasha Wilona juga tidak menyanyakan kesempatan Mengunjungi puncak Loh Misol Dengan menaiki tangga kayu yang tinggi Sayangnya Saat ke puncak Loh Misol Wilona bersama sahabatnya Tidak ditemani sosok kria spesial Selain menikmati keindahan alam pulau dan pantai Natasha Wilona juga melakukan scuba diving Menikmati keindahan bawah laut Raja Ampat Wilona termasuk artis yang menyukai diving Bahkan dia memiliki lisensi melakukan diving Dan ketika meluncur ke dalam laut Mantan pacar Feral Bramasta ini Kagum dengan pemandangan alam bawah laut Raja Ampat yang mempesona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketik-tik-tik diving Untuk kayak ngelakuin hal-hal yang seru menantang dan berbeda Yang paling berkesan pas aku ngeliat ikan manta yang gede banget Mungkin sekitar 5-6 meter Dan dia lagi berenang terbang gitu Kayak bener-bener kayak elegan banget berenangnya Terus ngeliat ikan hiyu di dasar laut Raja Ampat yang sangat-sangat indah banget Diam-diam sudah foto priwet Happy dan Gilga nikah di bulan Juli Raut kesedihan Fasca ditinggal menikah di Nica'anan Perlahan mulai sirna dari wajah Happy Asmara Pelantun lagu rungka tersebut Kini selalu bertabur senyum kebahagiaan Apalagi Benih-benih cinta telah tumbuh subur di dalam hatinya Ya, sejak go public dengan Gilga Syahid Maret lalu Happy Asmara benar-benar happy Meski baru pacaran hitungan bulan Happy Gilga tasungkan kompak panggil suami dan istri Iya, keputusan Happy Asmara menjadikan Gilga Syahid sebagai pelabuhan hati baru Bukanlah keputusan yang tiba-tiba Pasalnya Sejak putus dari Deni Canan Ada ratusan pria mulai dari kalangan biasa hingga pengusaha Antri mau jadi pacar Happy Lantas Apa sebenarnya yang membuat Happy lulu diperlukan Gilga? Setelah dua bulan pacaran Teka-teki kenapa Happy memilih Gilga sebagai tambatan hati Mulai terkuak Sebelum menerima Gilga Happy sempat mengajak Gilga ibadah umrah ke Tanah Suji Untuk meyakinkan pilihan hati Denger mau ada rencana umrah ya sama Mas Gilga Oh si Happy yang gila ya Kalau umrah Happy pengennya emang tiap tahun umrah kelihatan Ya, kalau umrah kelihatan Tuhan Tapi ya Ya, ya semuanya saja ya Hadirnya Gilga sebagai tambatan hati baru Benar-benar membuat hari-hari Happy Asmara Happy bertabur cinta Dan baru-baru ini Meski usia pacaran keduanya baru seumur jagung Santer beredar kabar Happy dan Gilga sudah bersiap menuju pernikahan Pasangan musisi yang tengah dimabuk asmara itu Sudah menjalani foto priwet Lentas benarkah Happy dan Gilga bakal mengikat janji suci pernikahan Tepat di hari ulang tahun Happy ke-25 10 Juli mendatang Semoga itu hoax ya Karena banyak banget foto-foto hoax yang tersebar gitu Padahal kita kan belum mengumumkan apapun gitu Iya, foto-foto tersebut Tapi Saya takut tahu sebagian foto itu fotonya hoax Sengitnya battle top 10 kontes ambiar di panggung patah hati Ambiar Indonesia panggung patah hati semalam benar-benar pecah Dibuka dengan kolaborasi api KP Asmara bersama Wawes Para peserta wanita top 10 kontesan ambiar Makin membuat panggung ambiar berlangsung meriah Dan dibalik meriahnya panggung ambiar Kesepuluh peserta langsung menyuguhkan persaingan sengit Saling berlombong memikat hati juri di babak battle song Bahkan dua peserta band 29 dari Jombang Dan warna asal Palembang Tak terelakkan saat keduanya saling mengalahkan di panggung ambiar Mereka nih berdua Persaingannya Wuhh Kalau kayak baju mah ya Kenapa? Ketatit Dan malam hari ini Aku bilang sih Memang dua-duanya nih Aduh Setelah bersaing sengit menyuguhkan penampilan terbaik Sayang dua peserta harus tersisi dan gagal melaju ke top 8 kontes ambiar Indonesia Terima kasih Justru aku suka penampilan warna yang kemarin Sorry ya Ya, 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 ya Aku suka penampilan yang kemarin Hari ini terlalu pasif Warna Sayang sekali Dua Matah hati dari dua juri Otomatis kamu berada di posisi tidak aman Mas Ndarboy Mas Ibur sedikit lah Dapet hati Satu Setidaknya satu hati Walaupun tidak